Hai guys, buat para airdrop hunter, saya akan share soal cara mengejarkan airdrop SWI Swap. Apa itu SWI Swap? Bagaimana saja caranya dan sistemnya? Kita akan kupas satu persatu di video ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan gunakan link-link yang ada di deskripsi. Oke, apa itu SWI Swap? SWI Swap adalah DEX atau Decentralized Exchange, tempat untuk swap satu koin menjadi koin lain, khususnya di jaringan SWI Network. Apakah terkonfirmasi akan ada token? Ya, sudah terkonfirmasi tokenomics-nya sedang dibuat ya, teman-teman. Nah, kenapa sebelumnya tidak ada video airdrop soal SWI Network, di mana ini adalah layer satunya, kenapa langsung ke DEX-nya ya, teman-teman. Ini sebenarnya rencananya mau bikin untuk SWI Network, tetapi test net wave 2-nya itu sudah ditutup ketika saya ingin membuat video ini. Jadi, sekarang itu tidak ada yang bisa dikerjakan untuk SWI Network sendiri. Setahu saya sih begitu. Kalau misalnya teman-teman ada info, teman-teman bisa komentar di bawah. Sudah ditutup. Kemungkinan yang terakhir akan ada wave 3 ya. Di situ mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk bisa ke SWI Network. Kalau misalnya sudah dibuka lagi, nanti teman-teman harus ada SWI Wallet, request test net SWI Tokens di stake yang ada di sini. Kemudian min NFT, biar NFT-nya itu muncul, bisa gambar apapun. Dan juga gunakan aplikasi seperti ini. CAPI ini adalah NFT utama di SWI Network. Kemudian ini ada SWI Name Service seperti ENS, Ethereum Name Service, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya menurut saya bisa memperbesar peluang kita mendapatkan airdrop. Contohnya adalah ini, SWI Daily. Dia mengumpulkan data statistik untuk orang-orang yang menggunakan NFT CAPI ini ya. Jadi, ada datanya ketika tes NetWave 2 itu berlangsung. Sekarang sudah tutup. Kita hanya perlu menunggu yang selanjutnya. Nah, sembari menunggu, teman-teman bisa lakukan yang SWI Swap di DEX-nya tersebut. Sistemnya ini cukup menarik. Mereka menjelaskan dengan cukup jelas. Sistemnya adalah SWI Swap Point. Jadi, teman-teman harus kumpulkan poin. Mereka akan melakukan airdrop minimal 2% koin dari total supply setelah terjadinya mainnet. Poin-poin yang kita kumpulkan ini nanti akan dikonversikan menjadi koin untuk kita dapatkan sebagai airdrop. Dan ini diikur dari effort atau usaha kita ya, teman-teman. Persiapannya apa? Sebelum kita ke cara-caranya, kita harus install extension SWI Wallet di Google Chrome. Tampilannya itu seperti ini, SWI Wallet. Dan sekali lagi, saya juga sarankan menggunakan PC atau laptop. Di HP itu kadang-kadang susah connect-nya. Lebih baik, lebih nyaman di PC. Bisa pakai wallet yang lain juga seperti SWI Add. Ini saya belum pernah coba. Martian, ini saya sudah coba. Ini bisa Uptos dan Layer Zero. Jadi boleh sekalian juga yang Martian. Siapkan akun Twitter dan akun Discord juga. Nah, berikut adalah cara-caranya. Cara pertama mungkin teman-teman sudah pernah dengar yaitu Crew Tree. Teman-teman bisa ke link ini yang ada di deskripsi saya. Linknya itu seperti ini. Teman-teman klik. Tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian teman-teman connect. Bisa connect dari Discord atau Metamask. Bebas. Sekarang sedang verifikasi akun. Design. Kemudian ini akan muncul PP-nya. Teman-teman bisa ganti dengan yang teman-teman inginkan. Nanti klik. Bisa ke file komputer teman-teman. Username misalnya ini. Saya tulis saja seperti ini. Ini bukan wallet utama saya. Nah, got it. Sudah menjadi bagian dari Swisswap. Dan teman-teman kerjakan tugas-tugas yang ada di sini. Ini itu kerjakan semampu teman-teman. Karena poin-poin yang akan dikumpulkan di Crew Tree ini. Itu akan bisa dikonversikan menjadi poin Swisswap. Jadi istilahnya sih di sini. Itu namanya experience ya. Contohnya adalah seperti ini. Klik. Kemudian kita claim reward. Harus link Discord kita. Oke, ini sudah connect ke Discord. Jadi Discord itu wajib ya teman-teman. Nanti dapat poinnya. Experience yang maksud saya 50 experience. Saya akan bantu sedikit di quiznya. Jadi teman-teman bisa ikuti jawabannya seperti apa. Karena kalau misalnya salah itu teman-teman harus mengulang satu hari kemudian. Seperti yang tertulis di sini ya. Oke, apa itu Swisswap? Itu adalah platform swapping. Claim reward. Kapan itu mulai? Di September 2022. Apa itu Swisswap points? Poin yang bisa di-redeem untuk airdrop. Bisa digunakan untuk apa poinnya ini? Ditukar dengan token Swisswap setelah mainnet. Apakah bisa mendapatkan poin Swisswap dengan aktif di Discord? Yes. Apakah bisa dapat Swisswap point dengan menjadi OG role? Yes. Quest crew tree? Yes. Event-event yang berkenaan dengan Twitter? Yes. Caranya airdrop kepada member atau komunitas kita bagaimana? Diukur dari Swisswap point kita. Kalau XP Mi 6-nya ini bagaimana? Yes. Otomatis di-convert. Otomatis di-convert juga untuk crew tree. Apa simbolnya itu? Yang ini saya lupa. Mungkin antara yang A atau B ya. Saya coba aja B. Berarti benar yang B. SSWP. Nah bisa pakai Swisswap token untuk claim platform profit. Ya bisa setelah launching. Link website yang benar. Swisswap.app. Formula untuk ini. Ini adalah DEX ya. Jadi mirip Uniswap. X kali Y itu sama dengan K. Perbedaan general swapping pool dan stable swapping pool. Saya lupa. Tapi mungkin ini lower slippage. Kalau salah ya tinggal pilih B. Keesokan harinya. Benar berarti. Wallet yang disupport oleh Swisswap etos wallet. Oke. Semuanya benar. Teman-teman bisa kerjakan yang lain juga. Ini untuk di Twitter. Ini adalah follow follow. Follow teman-teman Swisswap juga. Itu akan mendapatkan experience-nya. Setiap hari itu harus daily connect seperti ini. Claim reward-nya. Dan ada juga weekly connect-nya itu. Kalau misalnya sudah level 8 ke atas. Nanti bisa dapat lebih banyak lagi experience. Dan juga teman-teman bisa invite friends ya. Jadi teman-teman ke sini. Nanti klik di sini. Nanti muncul invite link copy. Teman-teman bagikan kepada teman-teman yang lain. Untuk mereka bisa mengerjakan ini. Untuk mendapatkan experience di crew 3. Nanti teman-teman. Kalau misalnya invite-invite gitu. Bisa dapat experience tambahan juga. Ini akan menambahkan token airdrop untuk Swisswap-nya itu. Yang menurut saya belum bisa dilakukan adalah yang ini. Lakukan swap di Swisswap-nya itu. Karena tidak ada testnet yang bisa diambil terlebih dahulu di Swisswap-nya. Jadi menurut saya belum bisa dilakukan. Kalau misalnya sudah dibuka. Teman-teman lakukan saja sesuai yang ada di sini. Kemudian harus ditaruh screenshot-nya. Nah kalau misalnya saya salah ya teman-teman bisa koreksi ya teman-teman. Karena saya belum menggali lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman bisa tanya di discord. Biasanya pasti akan ada yang jawab. Kenapa belum bisa make a swap on Swisswap. Nanti di discord Swisswap-nya itu akan kelihatan kalau. Apakah orang-orang itu sudah level up atau tidak di crew 3-nya. Ini adalah tampilannya. Orang-orang sudah level 4, sudah level 2, level 8 dan seterusnya. Selanjutnya adalah cara kedua testnet. Lagi tidak bisa tetapi saya kasih tahu dulu sebagai ancang-ancang. Kalau misalnya dibuka teman-teman bisa lakukan ini. Ini itu ke website-nya langsung yaitu Swisswap.app. Tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman connect. Connect menggunakan wallet yang teman-teman punya. Apakah itu Swisswap atau Martian. Saya sih pakenya Swisswap yang ini. Connect. Kemudian belum ada token yang bisa diambil. Karena ini masih di aplikasi Swisswap-nya itu juga. Network-nya itu masih Swissdevnet. Kalau testnet-nya sudah dibuka ini baru bisa pilih yang testnet ya teman-teman. Jadi nggak bisa ada testnet terlebih dahulu. Kalau misalnya ada. Teman-teman klik token yang ada di sini. Kemudian mint test token. Nanti dapat Swisswap-nya itu. Tetapi sekarang tidak bisa. Nah andai saja sudah bisa dapat test token-nya. Teman-teman gunakan swap di sini. Jadi kita ubah ke misalnya USDC atau ke USDT. Nanti habis itu balik ke ETH. Ke Bitcoin. Ke DAI. Ke apapun itu bolak-balik. Itu kita lakukan. Habis itu kita provide liquidity di sini. Yang pool. Misalnya SWI dengan ETH. SWI dengan DAI misalnya. Ini juga ada stable pool. Misalnya USDC, USDT. DAI, USDC dan seterusnya. Pokoknya yang bisa kita lakukan. Segala kemungkinan itu kita lakukan di sini. Lakukan ketika testnet dibuka lagi dan ketika belum ada pengumuman airdrop ya. Karena biasanya kalau setelah pengumuman airdrop kan pasti sudah semacam tidak perlu lagi untuk melakukannya. Dan kalau misalnya kita mau claim atau request faucet untuk DEFNET itu juga tidak bisa di sini. Jadi saya juga coba kemarin-kemarin. Tanda seru faucet. Kemudian masukkan wallet address kalian yang ada di sini. Yang ada di sini ya teman-teman. Diklik nanti paste di sini. Masukkan ke discord bagian DEFNET faucet. Nanti untuk dapatkan token tetapi sekarang tidak bisa karena lagi ada upgrade atau sekarang lagi overload. Kemudian cara yang ketiga adalah GALSE. Ini sudah berakhir tetapi sekali lagi kalau misalnya buka teman-teman bisa kerjakan. Teman-teman bisa ke link ini tampilan GALSE.com Explore itu seperti ini. Teman-teman search aja swiswap yang ada di sini. Sekalian juga belajar untuk platform yang lainnya. Nanti akan muncul seperti ini. Tugasnya itu cukup mudah. Cuma like, retweet, like, retweet. Jadi member discord, follow, dan lain-lain. Jadi gampang banget. Ada 39.476 user yang sudah melakukan pekerjaan ini. Dan mereka akan mendapatkan OAT ini. Ini semacam tanda kalau sudah mengerjakan hal-hal ini. Itu juga berkontribusi terhadap poin-poin yang ada yang harus kita kumpulkan ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ya. Di nomor 5 bisa kita dapat tambahan poin. Selanjutnya adalah cara 4 di discord. Dan ini kita bisa kerjakan terus. Join discord swiswap itu di website ini. Cara mendapatkan poinnya adalah dengan chatting. Jadi ketika kita chatting, sering chatting di sana. Aktif, tanya, memberikan bantuan. Join grup yang berbahasa sama yaitu Indonesia. Nanti akan dapat poin MI6. Jadi ini semacam bot yang mereka gunakan. Bisa menghitung seberapa aktif kamu di discord. Kemudian ketika sudah cukup aktif, teman-teman bisa cek rankingnya itu berapa di daerah query MI6. Dan teman-teman ketikkan tanda seru rank seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman sekarang ranking berapa dan levelnya itu berapa. Sudah ada berapa experience MI6 yang teman-teman kumpulkan. Dan MI6 ini itu akan dikonversikan menjadi swiswap points. Selain itu bisa menjadi OG ya. Jadi swiswap OG. Caranya adalah dengan partisipasi event-event reguler. Kalau sekarang itu, itu ada event name game. Kalau tidak salah yang ada di sini ya. Teman-teman coba ikuti saja seperti apa di discordnya. Kemungkinan bisa mendapatkan peran OG ya. Yang selanjutnya adalah boosting swiswap discord server. Kayaknya ini harus membutuhkan uang. Tetapi sekarang tidak bisa karena sudah overcharge. Sudah banyak sekali orang yang melakukan booster di discord tersebut. Jadi disarankan tidak melakukan hal ini. Orang-orang yang telah melakukan booster untuk servernya, itu sudah dikasih OG booster. Dan untuk yang setelah pengumuman ini diberikan, tidak ada jaminan kalau OG booster ini akan diberikan. Selanjutnya OG goal partisipasi di event khusus atau kontribusi dalam pengembangan ekosistem swiswap. OG platinum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan komunitas ini. Jadi kalau misalnya kita aktif terus, kita bisa dapat tambahan swiswap point yang ada di sini. Nah dari crew 3 dan Mi 6 ini, experience yang di crew 3 dan experience yang di Mi 6 ini juga, itu akan dikonversikan menjadi swiswap points. Untuk Mi 6 sempat terjadi perubahan karena adanya spam dan orang-orang menduplikasi message-nya, jadi biar gampang apa yang diomongin ya. Sehingga ini semacam memotivasi orang-orang untuk asal ngomong aja, di situ asal aktif aja nanti bisa dapat point. Padahal bukan itu yang bermanfaatnya. Yang bermanfaat adalah kontribusi langsung yang bener-beneran berkontribusi di sana. Nah, jadi mereka mengubah rasio konversi experience Mi 6 ke swiswap point itu dari 1 terjun ke 0,35. Ini perubahan cukup gede, cukup signifikan. Dan ada penambahan untuk experience yang kita kerjakan di crew 3 ini, 0,2 menjadi 0,25. Jadi lebih dihargai untuk yang crew 3. Tetapi yang Mi 6 ini juga tetap relatif lebih tinggi ya, meskipun kita tidak bisa membandingkan kedua sistem yang berbeda ini. Tetapi dari apa yang dikatakan di sini, mereka lebih encourage orang-orang berpartisipasi di aktivitas crew 3. Teman-teman bisa cek swiswap points, ini merupakan point final teman-teman. Lagi nggak bisa kita lakukan karena overload. Ke discord bagian query, bagian swiswap points, coba ketik antara point atau yang ini, atau yang ini ya. Jadi coba saja untuk mengecek swiswap points yang itu berapa. Dan terakhir, saya akan memberikan contoh kasus kalau misalnya teman-teman mengerjakan semua hal ini, misalnya akan diberikan 2 juta token swiswap kepada komunitas setelah mainnet launch. Total semua point yang ada itu adalah 1 juta. Artinya, untuk 1 point yang kita miliki akan ditukarkan dengan 2 token swiswap. Seorang member komunitas ini, dia memiliki OG Gold Roll. Dia dapat 10.000 point. Menyelesaikan tugas-tugas crew 3. Tambah 3.000 point. Dia memiliki ODGALSE. Tambah 2.000 point. Event-event lain, 2.550 point. Total 17.550 point. Maka dia akan mendapatkan 35.100 token swiswap dari simulasi seperti ini. Jadi ini benar-benar ke-effort banget. Tergantung kontribusi daripada teman-teman itu seberapa besar. Apalagi kalau yang OG Platinum itu bisa dapat 60.000 point ya. Jadi ini sangat gede sekali. Tapi menurut saya, pasti hanya segelintir orang saja. Tidak banyak yang seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah di crew tree-nya dan juga di discord-nya ya. Jadi seperti ini, kita aktif saja di situ atau ngobrol apapun di sana. Dan sekali lagi juga kalau misalnya sudah buka testnet-nya dan GALSE-nya. Jadi teman-teman bisa kerjakan. Jadi saya kasih tahu dulu agar teman-teman bisa siap-siap terlebih dahulu. Nah itu saja untuk informasi dan pemaparannya. Semoga pemaparannya itu cukup jelas dan bermanfaat. Teman-teman bisa mendukung channel saya dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga. Dan nantikan video saya selanjutnya.